Kalau puasa tidak diiringi dengan akhlak yang baik, tidak diiringi dengan kepedulian terhadap sesama, puasa hanya akan melahirkan lapar dan haus. Al-Fatihah Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah memasuki salah satu bulan yang amat dimuliakan, yaitu bulan suci Ramadan. Ada dua kebahagiaan paling tidak bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Lissa'im farhatan Bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Salah satu diantaranya adalah kebahagiaan saat berbuka dan yang kedua kebahagiaan saat berjumpa dengan Sangholik sebagai kekasihnya. Akan tetapi, sebenarnya ada yang lebih membahagiakan, yaitu tatkala seseorang mampu memberbagi makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Dalam salah satu riwayat, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut, dan tidak dikurangi sedikitpun pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka kepada seorang mu'min, maka pahala kebaikannya, jemata Allah SWT, sama dengan membegewaskan seorang budak dan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam salah satu hutbah menjambut Ramadan yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, beliau mengatakan, Barang siapa yang membaguskan ahlaknya di bulan Ramadan ini, maka ia akan mampu melalui sirot di saat kaki-kaki tergelincir. Barang siapa yang bisa meringankan pekerjaan, pegawainya, karyawannya, atau pembantunya di bulan suci Ramadan ini, maka Allah akan meringankan hisabnya. Allah akan meringankan perhitungan amalnya di hari kiamat nanti. Barang siapa yang mampu menahan kejelekannya di bulan Ramadan ini, Allah akan menahan murukanya kelak saat ia berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang memuliakan yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya saat ia berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang menjalin silaturahmi, menyambungkan silaturahmi di bulan ilmi, Allah akan menyambungkannya, Allah akan menghubungkannya, dia dengan rahmatnya saat nanti berjumpa dengan Allah SWT. Bapak ibu sekalian, jika kita melihat riwayat-riwayat tersebut, kita bisa memahami bahwa ibadah Ramadan bukan hanya merupakan ibadah ritual. Puasa tidak hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi jauh dari itu, Ramadan adalah bulan penuh rahmah dan kasih sayang. Maka di dalam bulan Ramadan mengandung berbagai hikmah dan salah satu hikmah terpenting adalah Ramadan mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki sifat atau sikap empati terhadap sesama. Ramadan atau puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita merasakan penderitaan sesama. Nabi Yusuf a.s. dalam sejarah kita lihat ketika beliau menjadi seorang menteri logistik, beliau sangat sering berpuasa. Dan tak kala ditanya oleh orang-orang apa yang menyebabkan kau sering berpuasa, Nabi Yusuf menjawab, Aku takut kenyang dan khawatir merupakan orang yang lapar. Imam Ja'far As-Sadiq, beliau menjelaskan salah tasu sebab dari persyariatan ibadah puasa adalah untuk mempersamakan antara orang kaya dengan orang miskin. Bisa jadi selama ini orang kaya jarang sekali merasakan sentuhan lapar. Tapi melalui ibadah puasa, orang kaya sekalipun dia akan merasakan sentuhan lapar. Yang diharapkan dari sentuhan lapar itu menghasilkan satu nilai kebaikan yaitu sikap empati dan mau berbagi dengan sesama. Saya ingin mengakhiri ceramah pada saat ini dengan satu sosok publik figur yang sangat inspiratif. Dia adalah seorang novelist, dia seorang penulis novel berkebangsaan Amerika. Dan salah satu judul novel yang terkenal adalah It Frey Love. Dia adalah Elizabeth Gilbert. Dia seorang penulis yang sukses, jutaan kopi, begitu laris bukunya sehingga naik sampai ke layar lebar yang diangkat dari novelnya. Satu ketika dia dihadapkan pada satu keadaan yang menyulitkan di dalam hidupnya. Dia dihadapkan pada sandungan masalah keluarganya. Tadkala dia dihadapkan pada sebuah perceraian yang berefek dan sangat berat dia hadapi untuk keluar dari permasalahan tersebut sehingga mengalami depresi yang begitu berat. Dan untuk mengatasi itu, dia mencoba mencari tempat untuk mencari ketenangan. Tempat itu adalah Lombok, bagian dari Indonesia. Singkat cerita, beliau hidup beberapa hari di Lombok. Dia berinteraksi dengan masyarakat sekitar, sesekali jalan di pinggir pantai, jalan di pematang sawah. Dan dia menemukan keramahan dari penduduk Lombok. Beliau sering bertegur sapa. Dan yang menarik ada seorang perempuan muslimah, seorang nenek yang ketika ketemu selalu menyapanya dengan ramah, dengan menempatkan tangan di dadanya, dengan menyunggingkan senyum di wajahnya. Nenek ini selalu menyapa Elizabeth Gilbert. Sampai suatu saat, beliau mengalami keracunan makanan sehingga tidak bisa keluar untuk sekedar jalan pagi. Nah sehingga beberapa hari si nenek ini curiga kenapa yang biasa dia temui, orang ini tidak ada. Akhirnya dia mencoba mencari tahu dan mengetuk pintu rumahnya. Ternyata ditemukan Elizabeth sedang keadaan sakit, demam yang tinggi karena keracunan makanan. Dengan isarat tangannya dia memberitahukan bahwa dia akan izin pergi ke rumahnya sebentar. Dan dia membawakan minuman dan buah-buahan yang segar. Dia beri makan dan minum. Dia peluk Elizabeth Gilbert itu. Dan dia begitu senang menceritakan pengalaman ini di salah satu wawancara di Oprah. Saya tidak pernah menemukan anugerah yang terbesar, pembelian yang terbesar selain diselamatkan oleh seorang nenek muslimah ini yang menyelamatkan newannya. Dia bilang inilah anugerah Tuhan melalui nenek itu. Dia katakan, she is my face of Islam. Dia adalah representasi dari Islam. Terserah orang mau bilang apa, kata dia. Tapi bagi saya, nenek itu adalah wajah Islam yang saya kenal. Bapak ibu sekalian, dari seorang Elizabeth Gilbert kita bisa belajar, dari seorang nenek yang di Lombok itu. Nenek ini sudah mampu menginternalisasikan, mengambil hikmah dan saripati dari ibadah puasa. Yaitu bagaimana membahagiakan sesama. Banyak sekali orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan haus saja. Maka, kalau puasa tidak diiringi dengan akhlak yang baik, tidak diiringi dengan kepedulian terhadap sesama, puasa hanya akan melahirkan lapar dan haus. Maka dari itu, mari kita sempurnakan puasa kita dengan membahagiakan sesama. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!